diundang orang mana gitu diberikan anak yaudah buat anak-anak gitu pemasukannya bu biasanya dapat dari mana pemasukan ya Alhamdulillah ya terima kasih ya kalau pemasukan ada dan kita nggak boleh mengeluh karena memang sudah jauh lah ya Pak kalau pemasukan cuman kalau kita bilang begitu ya memang rezekinya anak-anak buktinya sekarang nggak bisa bayar terus terpikir itu orang sedapet gitu ya jadi janji Allah itu memang betul nggak akan mungkin karena nggak ada beras kita bunuh eh tiba-tiba ada yang datang beras jadi betul lah semuanya jadi saya yakin dimana Allah memberikan kehidupan sama hambanya memberikan rezeki itu aja mulai-mulai tidak apa mulai berkurangnya benar-benar yang masuk itu mulai kapan Bu sebetulnya agak lama ya berapa tahun ya 3-4 tahun nggak ada enggak kalau itu saya nggak terlalu ini ya namanya orang memberikan ya berhasil terima kasih cuman yang berat sama saya waktu subsidi putus gitu loh 2008-2008 itu memang berat gitu loh untuk karena itu harapan penggunaan saya untuk bersekolah itu lah walaupun dari dinas itu untuk permakanan lah makan pokoknya dah ceker-ceker kasarnya bisa yang penting bisa ini bisa pokoknya sebetulnya untuk biaya sekolah pendidikan anak-anak kegiatannya setiap hari apa aja sih sholat ngaji sama belajar itu pagi itu udah jam dari sekolah mulai jam berapa kalau pagi mulai pada mandi itu pas jam 4 subuh hmm habis sholat terus jam 8 hingga sekolah habis pulang sekolah tuh biasanya ngapain hmm makan habis tidur habis tidur ntar habis hasil sholat lagi udah berapa lama bisa satu tahun oh setahun senang tinggal disini senang senangnya apa yang banyak temen-temen ini banyak temen-temen selamat menikmati 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 selamat menikmati